Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu kesabaran dan yang terakhir ada sebuah kisah untuk kita juga ini Suatu ketika ada sahabat nabi yang bernama Auf bin Malik Beliau mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah anak saya tertahan ya Rasul anak saya menjadi tawanan perang ya Rasulullah Jadi beliau punya anak namanya Salim Salim bin Auf bin Malik menjadi tawanan perang dalam sebuah peperangan Dalam satu riwayat perang bajar dia ketahan menjadi tawanan orang kafir Orang tua yang mana ketika anaknya merasa tertekan seperti itu yang tidak sedih Orang tua mana kira-kira yang cuek tatkala anaknya itu mengalami musibah Salim Auf bin Malik mengadu kepada Rasulullah Seperti itu ya Rasulullah anak saya menjadi tawanan perang ya Rasul Apa jawab nabi ittaqillah wasbir wakfir min qawli la hawla wa la quwata illa billah Tiga kunci dari beliau Rasulullah SAW Apa itu artinya? Takutlah engkau kepada Allah bertakwalah kepadanya Satu Belajar lagi sebab mohon maaf kadang kalau orang-orang yang sudah usianya di atas 40 sebelumnya tidak pernah belajar baca la hawla suka ketuker-tuker Tapi artinya sih tahu Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada apa yang dilaksanakan oleh Auf bin Malik berkat anjuran Rasulullah ternyata menjadi kenyataan Suatu ketika Auf bin Malik sholat malam mengikuti anjuran Rasulullah bersabar dan memperbanyak setelah sholat malam memperbanyak kalimat Terus diperbanyak Ironisnya tidak lama kemudian selesai sholat malam itu selesai memperbanyak kalimat la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Pintu rumahnya diketuk oleh seseorang Ada tamu datang di tengah malam Tuk-tuk-tuk Bingung beliau siapa malam-malam bertamu seperti ini Saking penasaran Auf bin Malik sahabat yang satu ini Membukalah pintu tersebut Dibukanya apa yang dirasakan Subhanallah Anak beliau Salim bin Auf bin Malik yang didambakan kehadirannya dari kemarin-kemarin Ternyata pulang hadir di hadapan beliau Yang lebih ironis lagi mengherankan lagi Beliau datang tidak sendirian Sama siapa? Ada untak sebanyak 100 ekor di lapangan Digiring sama beliau Auf bin Malik bertanya Engkau datang sama siapa? Sendiri ayah Itu siapa itu yang disana? Itu untak Untak siapa banyak amat? Itu untak punya musuh yang pada hilang Yang pada ditinggalkan Saya giring semua bawah sini semua Itu namanya harta hunimah kan? Kan boleh harta hunimah halal Untuk umat Rasulullah SAW Untuk kita semua Harta peperangan itu Pemirsa TV One Dimanapun Anda berada yang berbahagia Ringkas cerita dari hadis ini Itu menunjukkan begitu istimewanya Begitu luar biasanya Kalimat La hawla wa la quwata Illa billahil a'lil aliyallim Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Kecuali hanya dari Allah Tahu alayhi wa lati Maka mari Saya berpesan Kepada peribadi saya sendiri Khususnya Dan mengajak kepada semua Pemirsa dimanapun berada Silahkan boleh Perbanyak kalimat La hawla Wala kuwata illa billahil aliyil azim Sebab kata Nabi Fa innaha kanzun min kunuzil jannah Karena kalimat lahawla wala kuwata illa billahil aliyil azim tersebut Adalah sebuah istana Dari sekian banyak istana-istana di sorga Dan yang lebih mengherankan lagi masih kata beliau Itu bisa dipakai untuk kesembuhan berbagai macam penyakit Yang jumlahnya 99 macam penyakit Yang paling ringan dari penyakit tersebut adalah penyakit alham Apa itu alham? Merasa sedih, merasa susah, merasa galau, merasa kecewa dan sebagainya Itu alham Jika di antara kita ada yang kena penyakit sekronis apapun Silahkan berbanyaklah hawla wala kuwata illa billahil aliyil azim Insya Allah Di samping hatinya juga semakin tenang kepada Allah Semoga Allah mempercepat kesembuhan penyakit tersebut Tentu dengan cara yang lain juga Berusaha secara duniawi Datang ke dokter dan sebagainya Pemirsa TV One yang dirahmati Allah SWT Dimanapun berada Dan untuk kesabaran yang perlu kita idolakan disini juga adalah Bagaimana kesabaran yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW Beliau saat berda'wah itu pernah Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ketika dituif Itu disambit oleh para orang-orang kafir lawan-lawannya Dari mulai kepala sampai kaki berlumuran darah Tapi beliau tidak membalasnya Beliau langsung menyingkir Untung katanya dalam sebuah riwayat Itu darahnya tidak netes ke tanah Karena beliau memakai sendal Seandainya darah tersebut menetes ke tanah Maka terjadi kiamat katanya Dan disitu kesabarannya Pada waktu itu Malika Jibril menawarkan Ya Muhammad Siapkah akan ada gunung yang aku hancurkan untuk mereka Apa jawab Nabi dengan kesabarannya Tidak usah Jibril Tidak perlu Jibril Karena mereka belum tahu maklum Ya Allah tunjukkanlah ya Allah Kepada kaumku Maklum mereka belum paham Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah Dengan kesabaran yang sangat-sangat diidam-idamkan Maka sabar itu disebut indah Pasobrung jamil Sabar itu adalah indah Serta keindahan Kalau sudah keindahan Maka yang terjadi bagi kita adalah Bagaimana agar kita hidup senantiasa indah Yang didasari dengan sifat sabar Pemirsa Pisiwan yang dirahmati Allah Dimanapun berada Mari kita jadikan sabar ini sebagai penolong Dan juga sebagai sebuah momen penting untuk kita Dalam melaksanakan kehidupan kita yang sangat singkat ini Dengan sabar Maka kita akan semakin menjadi pancaran sinar Semakin pancaran hati kita akan semakin cerah Di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat Ini sabar Sekali lagi Jangan sampai ada orang yang tidak sabar Ingat Sabar itu macam-macam Ada sabar Menghadapi musibah Ada sabar Menahan emosi Ada sabar Dalam beribadah Dan ada sabar Meninggalkan maksiat Mudah-mudahan Pemirsa semuanya Benar-benar menepati Dan mempunyai sifat sabar yang mulia ini Mari kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang Minasobirin Orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang sabar Amin Ya Rabbul Alamin Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wasallim wa radiallahu tabaruka wa ta'ala Angkulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'alna minasobirin Allahumma ja'alna minasobirin Allahumma ja'alna minasobirin Rabbana gufirlana Waliwalidaina Warhamhumma kama robbawna sigara Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika Wala tukhzina yawmal qiyamah Innaka la tukhleful mi'ad Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqli wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatawakina ababan nar Wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh